Intro Dipersembahkan oleh Matur Travel, Umroh dan Haji Sasa tepung bumbu serba guna, serba bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'i Saudaraku pemirsa berita satu dimanapun anda berada Di dalam Al-Quranul Karim Ada banyak sekali jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada hambanya Yang akan didapat oleh hambanya bila hambanya melakukan satu hal Atau dalam bahasa lain Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali janji-janji Allah untuk hamba-hambanya Di antaranya adalah apa yang Allah katakan dalam surat At-Tolak Bismillahirrahmanirrahim Wa mayyata wakkal ala Allah fuhu wa hasbu Kata Allah dalam surat itu Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Maka Allah akan selesaikan Maka Allah akan bantu Saudaraku Sudahkah Kita bergantung kepada Allah dalam hidup ini Bila anda punya masalah Bila anda punya kesulitan Bila anda punya keinginan atau kebutuhan Kepada siapa Anda datang Kepada siapa Anda meminta Apa atau siapa yang pertama kali ada dalam fikiran anda Ketika anda butuh pertolongan Allah dalam suratnya yang lain Surat Al-Ikhlas Sudah mengatakan dengan tegas Katakanlah bahwa Allah itu Esa Allah tempat bergantung segala sesuatu Sahabatku Saudaraku Allah tidak mungkin mengingkari janjinya Ada sebuah cerita Yang terjadi pada masa Rasulullah SAW Saat itu Beliau didatangi oleh seorang ayah Ayah ini melaporkan kepada Rasulullah Ya Rasul Anak saya ditawan oleh perampok Dan perampok ini meminta tembusan kepada saya Ya Rasulullah Bisakah engkau membantu saya Ya Rasulullah Lalu saat itu Rasulullah pun menjawab Wahai ayah Kalau uang Saya tidak bisa membantumu Tetapi maukah engkau Aku ajari sebuah doa Yang harus kau baca Agar Allah menyelamatkan anakmu Tentu mau ya Rasulullah Doa apa itu Maka Rasul pun bersabda Wahai ayah Pulanglah kau ke rumah Sampaikanlah kepada istrimu Satu malam ini Bacalah Banyak-banyak Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali kekuatanmu ya Allah Banyaklah baca-baca La haula wa la kuwata Bila di dalam malam ini Saudara-saudaraku Apa yang terjadi Suami istri ini membaca kalimat ini Apa yang diajak oleh Rasulullah tadi Dan akhirnya mereka tertidur karena lelah Setelah masuk waktu subuh Pintu rumah mereka diketuk Lalu dibukalah pintu rumahnya Ternyata anaknya pulang dengan selamat Membawa seratus ekor kambing Lalu ayahnya bertanya Wahai anakku Kenapa kau bisa pulang dengan selamat Dan kau bawa seratus ekor kambing Wahai ayah aku pun tidak tahu Kena malam tadi Tiba-tiba perampok semuanya Tidur pulas Wahai ayah Sehingga mereka tidak menyadari Ketika aku membebaskan diri Pun mereka tidak menyadari Ketika aku mengambil kambing-kambing Rampokan mereka Aku bawa pulang semuanya Allah tidak akan Mengecewakan hambanya Yang bergantung kepadanya Saudaraku Tidak ada tempat bergantung Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa